selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mulai ya belajarnya coba anak-anak perhatikan, kalau dari gambar yang anak-anak lihat ini kira-kira kita akan belajar tentang apa anak-anak? iya betul berzikir, pernahkah anak-anak berzikir? pernah bu kapan biasanya anak-anak berzikir? biasanya berzikirnya habis sholat, betul Nah mari kita pahami apa itu berzikir anak-anak Zikir artinya ingat kepada Allah Zikir dapat dilakukan dengan perkataan dan perbuatan Jadi zikir itu artinya ingat kepada Allah Jadi berzikir itu tidak harus setelah sholat saja ya anak-anak Setiap saat kita bisa berzikir untuk apa? Supaya kita selalu ingat kepada Allah Setiap apa yang kita kerjakan kita selalu mengingat Allah Nah itu adalah pengertiannya berzikir Zikir perbuatan contohnya melaksanakan sholat Karena dengan melaksanakan sholat itu juga bentuk kita mengingat kepada Allah Sedangkan zikir perkataan contohnya Seperti membaca Al-Quran atau melafalkan kalimat ta'yibah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Nah seperti itu ya anak-anak Jadi anak-anak zikir perkataan ini bisa anak-anak ucapkan setiap hari di dalam hati Perjalanan jauh anak-anak berzikir selalu Allah, Wakbar, Allah, Wakbar, Allah, Wakbar, Suhanallah, Suhanallah Nah supaya apa? Supaya kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada Nah selanjutnya Berzikir yang akan kita bahas adalah lebih pada berzikir sesudah sholat fardu ya anak-anak Nah berzikir sesudah sholat apa saja bacaannya Coba kita perhatikan Yang pertama membaca istighfar sebanyak tiga kali Bagaimana lafalnya? Jauh Pak perhatikan Mari kita baca bersama-sama anak-anak Astaghfirullahaladzim Aladzila ilaha illa wal khayyul qayyumu wa atubu ilaih Nah itu bacaannya istighfar Dibacanya sebanyak tiga kali ya anak-anak Apa artinya? Artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang maha besar Tidak ada Tuhan selain dia Yang maha hidup Yang terus menerus mengurus makhluknya Dan saya bertaubat kepadanya Nah ini adalah arti dari bacaan istighfar Setelah itu yang kedua adalah membaca kalimat tauhid Bagaimana lafalnya bu? Nah coba kita baca bersama-sama anak-anak La ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhye wa yumitu Wahu ala kulli syai'in qadir Nah itu ya anak-anak Artinya Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri Tidak ada sekutu baginya Hanya dia segala kekuasaan Dan segala puji Dia yang menghidupkan dan mematikan Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Nah Tadi setelah membaca istighfar tiga kali Membaca kalimat tauhid Selanjutnya Yang ketiga adalah Membaca doa keselamatan Nah berikut lafalnya Coba mari kita baca bersama-sama anak-anak Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ilaika yaudu salam Fahayyinna robbana bis salam Wa adakhilna jannata daro salam Tabarokta robbana wa ta'alaita Yatal jalali wal ikrom Nah itu ya anak-anak Artinya Ya Allah Engkau sumber keselamatan Dan engkau kembalinya keselamatan Maka hidupkanlah kami Wahai Tuhan kami Dengan selamat Dan masukkanlah kami Ke surga tempat keselamatan Maha berkah engkau Wahai Tuhan kami Dan maha mulia Wahai Zed Memilih keagungan dan kemuliaan Nah Tadi urutannya Yang pertama apa anak-anak Membaca istighfar tiga kali Kemudian membaca tauhid Membaca doa keselamatan Selanjutnya Yang keempat adalah Membaca tasbih Sebanyak tiga puluh tiga kali Bagaimana bacaan tasbih Nah Ini anak-anak Subhanallah Nah ini dibacanya Sebanyak tiga puluh tiga kali Artinya apa Artinya subhanallah Itu adalah Maha suci Allah Selanjutnya Yang kelima Yaitu Membaca tahmid Juga sebanyak tiga puluh tiga kali Bagaimana Alhamdulillah Apa artinya Alhamdulillah Anak-anak Pintar Segala puji Bagi Allah Dibacanya sebanyak Tiga puluh tiga kali Tiga puluh tiga kali Ya anak-anak Yang keenam Adalah Membaca takbir Sebanyak tiga puluh tiga kali Bagaimana bacaan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Apa artinya Anak-anak Artinya Allah Maha Besar Pintar Bacaan takbir ini Juga dibaca Sebanyak tiga puluh tiga kali Ya anak-anak Setelah membaca Tasbih Tauhid Dan takbir Sebanyak tiga puluh tiga kali Kemudian Dilengkapi Dengan membaca Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Di awal Nah itu tadi ya Anak-anak Urutan Bacaan zikir Sesudah Zolat Apa sih Hikmah Bersikir Anak-anak Kenapa Kok kita harus Bersikir Yang pertama Bersikir Bisa Mendapatkan Bahala Dengan bersikir Bahala kita akan Terus Mengalir ya Anak-anak Selanjutnya Dengan bersikir Maka kita akan Mendekatkan diri Kepada Allah Karena apa Karena di setiap Apa yang kita lakukan Kita selalu Mengingat Allah Bersikir di dalam hati Saat perjalanan Jauh Bersikir Kecuali Tidak boleh bersikir Dalam kamar mandi Ya Anak-anak Selanjutnya Yang ketiga Mendapat ketenangan hati Nah Dengan bersikir Maka insya Allah Kita akan mendapat Ketenangan hati Anak-anak Yang keempat Menjauhkan diri Dari setan Yang kelima Menurunkan rahmat Nah Itu adalah Hikmah Dari bersikir Ya anak-anak Nah Itu tadi Materi zikir Yang dapat Bu Vivi Disampaikan Mari kita Biasakan Bersikir Kepada Allah Ya anak-anak Supaya kita Selalu Mengingat Allah Dimanapun Kapanpun Dan apa yang Sedang kita lakukan Dengan mengingat Allah Nah Itu saja Materi yang Bu Vivi berikan Sampai bertemu lagi Tetap semangat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih